tegak berdiri dan meremang seperti terkena renjatan elektrik. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Episode kali ini mengisahkan pengalaman seram sebenar yang dialami oleh seorang pengikut setia Teh Tarik Go. Beliau berasal dari negeri Pahang Darul Makmur dan telah puluhan tahun menetap serta bertugas di Sabah, yaitu sejak tahun 2003. Secara khusus, pengalaman ini terjadi pada Desember tahun 2011. Masa itu, istri pencerita bakal melahirkan putra sulung mereka dan mereka sangat teruja dan berdebar menanti kehadiran cahaya mata mereka yang pertama. Pada petang 9 Desember 2011, istri mengadu sakit di bahagian perut. Tanpa membuang masa, pencerita mula mengemas segala kelengkapan dan persalinan yang diperlukan untuk dibawa ke hospital. Ketika itu, dia dan istri tinggal di rumah sewa di Taman TNG Fasa 3. Jarak dari rumah ke hospital cuma lebih kurang satu setengah kilometer sahaja. Selesai membuat persediaan, dia membawa istrinya ke hospital kota Marudu. Alhamdulillah, istri pencerita selamat melahirkan putra sulung mereka pada subuh berikutnya. Setelah selesai proses dokumentasi oleh pihak hospital, mereka dibenarkan pulang ke rumah. Sebelum pulang, jururawat menyerahkan satu bungkusan plastik berwarna kuning yang mengandungi uri tembuni istri pencerita. Pencerita menerima dengan senyuman sambil berfikir bagaimana mahu menguruskan uri tersebut kerana itu merupakan pengalaman baru buat dia dan istri. Dalam hatinya, dia berkata, tidak apalah, nanti baru fikirkan. Pulang dulu urus apa yang patut. Setibanya di rumah, dan setelah menyediakan segala keperluan istri dan putra sulung mereka, dia berehat di ruang tamu. Badannya terasa sangat penat, dan matanya sangat mengantuk. Oleh sebab itu juga, pencerita bercadang untuk menguruskan yang selebihnya pada hari yang lain sahaja. Kemudian dia berfikir untuk mencari tin, seperti tin biskut atau tin milo, untuk penyimpanan sementara uri tembuni. Setelah berjaya mendapatkan tin milo, dia menyimpan uri tersebut di dalam tin, kemudian meletakkannya di bilik atas rumah sewa mereka. Kerana belum ada pengalaman, dia sebenarnya hanya mengikuti arahan daripada kakak ipar untuk melakukan perkara tersebut agar uri tidak dicemari oleh lalat atau semut kalau dibiarkan terdedah begitu sahaja. Pada malam kedua, dia dan isteri memutuskan untuk tidur saja di ruang tamu kerana ia lebih dekat dengan dapur dan tandas. Mudahlah untuk isteri bergerak dan juga mudah untuk menguruskan putra sulung mereka kerana tidak perlu turun naik ke tingkat atas. Malam itu, setelah selesai menyusukan bayi, istrinya tertidur dahulu sementara dia masih berjaga menonton TV. Hanya selepas jam satu pagi, barulah dia terlelap. Belumpun lama terlelap, istrinya mengejutkan dia mengatakan terdengar bunyi sesuatu yang mencurigakan depan rumah sewa mereka. Dengan mata yang masih separuh terpejam, pencerita bangun dan duduk untuk mendengar bunyi tersebut. Dia berkata kepada istrinya, itu bunyi katak bah. Kemudian terus baring semula untuk menyambung mimpi. Namun, istrinya berbisik lagi di telinga dan mengatakan, bang, itu bukan katak. Dia tersentak dan terus terduduk bangun. Dia mengamati bunyi itu sekali lagi. Ternyata itu bukan bunyi katak seperti yang disangkakan pada mulanya. Mereka suami istri cemas seketika apabila mengetahui apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi ketika itu. Sebelum istri melahirkan putra sulung, dia teringat akan perbualan dengan kawan rapat dan juga rakan sekerja lain yang ada memesan supaya menyediakan beberapa barang seperti duri pokok dan paku untuk disimpan di dalam rumah, terutama di tetingkap rumah. Namun, kerana sibuk, dia terlupa untuk menyiapkan barang-barang tersebut. Bunyi seolah-olah katak tersebut kedengaran jauh dan sayup, tetapi dia dan istri sangat yakin bahawa benda itu berada di luar hadapan pintu rumah sewa mereka. Saat itu, mereka hanya mampu berdiam sahaja dan berdoa semoga dijauhkan dari segala kecelekaan. Segala bulu rumah hingga ketengkuk tegak berdiri dan meremang seperti terkena renjatan elektrik. Walau apapun, mereka suami isteri tetap tenang dan kuat mengawal emosi pada ketika itu. Tanpa membuang lebih banyak masa, pencerita mencapai telefon imbit dan segera menghubungi kawan yang sedang menjalankan rondaan rutin ketika itu, lalu menceritakan apa yang berlaku melalui SMS. Iaitu satu-satunya sistem pesanan ringkas yang wujud pada ketika itu. Selepas seketika, bunyi seolah-olah katak tersebut, perlahan-lahan hilang dari pendengaran. Selang beberapa minit, kawan peronda pencerita tiba di depan rumah dengan kereta IP di Kota Marudu. Benda yang berbunyi sejak tadi itu telah hilang, sepertinya mengetahui kehadiran kawannya. Setelah membuka pintu rumah, dia menceritakan semua yang telah mereka alami sebentar tadi. Mendengar cerita itu, kawan pencerita beredar dari situ dan kembali semula selepas 30 minit. Kali ini dia datang dengan membawa beberapa dahan pokok limau berduri dan membantu meletakkan di kesemua tertingkap, termasuk menggantungkan beberapa lagi di bahagian pintu dan dapur. Sebelum kawannya beredar dari situ, kawannya berpesan supaya segera menguruskan uri yang masih tersimpan di tingkat atas rumah sewa mereka. Katanya lagi, benda itu datang akibat terhidu bau uri tersebut. Keesokan harinya, pencerita segera menguruskan uri tersebut dengan baik dan menanamnya di kawasan IP di Kota Marudu. Setelah berkongsi pengalaman tersebut dengan beberapa penduduk di kawasan perumahan dan kampung terdekat, mereka mengatakan bahawa di kawasan kampung berhampiran memang masih ada segelintir masyarakat yang mengamalkan ajaran ilmu hitam dan pegangan yang bertentangan dengan agama, seperti ilmu penanggal. Selang beberapa bulan selepas kejadian menakutkan itu, pencerita dan isteri mengambil keputusan untuk berpindah keluar dari rumah sewa tersebut. Akhir kata dari kami, pengurusan uri tembuni tidak boleh diambil ringan kerana ia boleh mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go.